Polisi mengungkap sindikat pemalsuan surat hasil tes PCR mencatut nama rumah sakit pemerintah dan swasta. Dari bisnis ini, kedua tersangka meraup keuntungan jutaan rupiah. Dua tersangka sindikat pemalsu surat hasil tes PCR ditangkap polisi. Dua tersangka ID dan JL nekat menjual surat hasil tes PCR palsu dengan hasil negatif COVID-19 tanpa melalui pemeriksaan medis senilai 400 ribu rupiah. Untuk meyakinkan, para korban tersangka juga mencatut nama-nama besar rumah sakit pemerintah dan swasta seperti rumah sakit pusat Pertamina, RSUD Pasar Minggu, serta rumah sakit Mayapada. Dari penjualan surat hasil tes PCR palsu melalui media sosial, tersangka mendapat keuntungan mencapai jutaan rupiah. Sejumlah barang bukti disita diantaranya perangkat komputer, mesin printer, serta hasil tes swab PCR palsu. Setelah si pelanggan itu meminta kepada pelaku, kemudian pelaku meminta uang segera ditransfer sebesar 400 ribu, maka permintaan pelanggan untuk memperoleh kartu sertifikat PCR itu dipenuhi oleh pelaku, dan setelah uang ditransfer, pelaku kemudian mengantarkan. Kedua tersangka dijerat pasal 263 dan 268 tentang penipuan dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, Ainews melaporkan.